Walaupun Ibu Menteri sudah meminta maaf secara resmi dihadapan Komisi 11, tapi kita perihatin terhadap mekanisme dan status rapat ini karena Undang-Undang APBN kita telah memberikan persetujuan lalu kemudian baru diajukan untuk mendapatkan konsultasi pada hari ini. Tentu ini adalah pelajaran yang sangat berharga Pak Ketua dan kita semua untuk menjaga maruah institusi kita sebagai lembaga negara, khususnya yang mewakili masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, saya ingin menyampaikan semerawutnya. Semerawutnya terhadap kebijakan hasil tembakau industri ini, pertama berkaitan dengan kesejahteraan petani, yang kedua berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, yang ketiga berkaitan dengan fasilitas insentif yang selama ini digunakan, diterima oleh pelaku industri atau pengusaha, dan yang ketiga berkaitan dengan korban masyarakat yang pemakai. Di daerah pemilihan kami di Jakarta, berdasarkan data yang ada bahwa angka kemiskinan di Jakarta, termasuk kemiskinan ekstrim, itu belum mengalami penurunan secara signifikan dalam lima tahun terakhir ini. Dan kalau melihat data yang disampaikan oleh Ibu Menteri, bahwa belanja rumah tangga miskin terbesar kedua adalah belanja berkaitan dengan hasil tembakau atau produk tembakau. Berarti ini besar pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat miskin kita. Nah itu di Ibu Kota Negara. Bagaimana dengan wilayah dan daerah-daerah yang lain? Karena kesemrautan inilah, saya melihat bahwa pemerintah di sisi lain mengatakan bahwa lahannya semakin bertambah, tenaga kerja, serapan tenaga kerjanya juga bertambah, penerimaan negara terus meningkat, tetapi target di RPJMN dengan tingkat prevalensi itu 8,7 belum tercapai, karena memang di 2024 ditargetkan, masih berkisar 29,04 di tahun 2022. Kenapa kesemrautan ini terjadi? Tiba-tiba di rapat terbatas kabinet diputuskan tentang hal ini, karena belum adanya roadmap yang jelas tentang arah kebijakan ini. Kapan kita mau mentransformasi sistem pengenaan cukai, dari cukai yang material bahan bakunya ditempel menjadi e-cukai misalnya. Kapan kita mau melakukan transformasi sistem barcode digital, sehingga bisa menekan adanya cukai-cukai palsu, atau pengedaran produksi-produksi yang ilegal. Nah, karena itulah kita perlu mendapatkan roadmap yang jelas tentang hal ini, sehingga kita bisa mengetahui bahwa tahun 2024, di mana RPJMN mengamanatkan prevalensi 8,7 bisa dicapai, tetapi penerimaan negara itu tidak mengalami penurunan, di sisi yang lain dampak terhadap, kesehatan juga bisa terkendali dan terlayani. Karena itu Ibu tolong, dipikirkan kembali PMK yang mengatur DBHCHT. Ini juga kami terima sebagai aspirasi. Karena bagi mereka ini samimawon, sama dengan tidak mau membagi uangnya. Kenapa? Karena syaratnya itu sangat ketat, dan kadang-kadang tidak sulit untuk mereka eksekusi ke lapangan dalam rangka memenuhi target dan sasaran yang diharapkan. Jadi PMK tersebut sangat perlu untuk ditinjau kembali. Kemudian rokok ilegal, 5,5 persen di tahun 2022, kapan ini bisa ditekan? Dibawa angka 3 persen atau dibawa angka 2 persen? Mana direktur penindakan dan penyidikan dan seterusnya? Berapa banyak yang sudah? Karena semrawutnya roadmap ini tidak jelasnya arah kebijakan, maka selalu rokok ilegal berkisar di atas 5 persen. Dan inilah bagian daripada kebocoran negara. Jadi bagaimana mungkin kita bisa sungguh-sungguh memikirkan tentang kesejahteraan petani tembako, kesejahteraan pekerja tembako, atau pekerja industri hasil tembako, dan juga bisa mengoptimalkan penerimaan negara dan mengantisipasi dampak kesejahteraan. Ya kalau roadmapnya belum selesai. Yang terakhir pimpinan yang saya mau sampaikan adalah kenaikan harga perbungkus itu sebetulnya tidak berdampak bahkan perlu dikaji ulang karena bisa jadi dengan data yang ibu sampaikan bahwa belanja rumah tangga miskin di posisi kedua itu justru bisa menjadi satu. memiliki pros and cons terhadap keuangan rumah tangga miskin terhadap kenaikan harga roh. Di sisi lain bisa menekan konsumsi tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya mereka mengkonsumsi rokok ilegal yang kualitasnya bisa jadi justru lebih membahayakan kesehatan mereka. Jadi ini perlu betul-betul dihitung secara baik. Karena itu pimpinan saya mengusulkan nanti di kesimpulan rapat ini bahwa Komisi 11 tidak pernah memberikan persetujuan terhadap rencana kenaikan tarif cukai hasil tembako ini dan hanya sifatnya dikonsultasikan setelah undang-undang dilakukan pengesahan oleh DPR. Demikian dari saya pimpinan. Terima kasih.